Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Deborah Rahelina Stefani Simon Juntak dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bullying. Bersama saya, pendeta Ujun Junaidi. Dut, mau kemana? Tambah gendut aja loh, makan melulu sih. Aduh, si item lewat. Bol, cebol, punya badan pendek banget. Kamu pernah nggak mendengar, memanggil, atau dipanggil dengan julukan-julukan seperti itu? Gendut, kurus, kriping, jelek, sitonggos, dan berbagai julukan lainnya. Apa yang kamu rasakan ketika memanggil temanmu dengan julukan itu? Mungkin kamu merasa baik-baik saja dengan menyebut mereka demikian. Ketika mereka marah, mungkin kamu akan berkata, Yaelah, bercanda doang kok, dasar, baper. Udahlah, jangan lebay. Mungkin juga kamu berkata, Orangnya juga nggak marah kok, dipanggil dengan julukan seperti itu. Apapun alasannya, pertanyaan pentingnya adalah, Apakah mereka senang dengan julukan yang kamu berikan? Jangan-jangan, mereka terlihat baik-baik saja, Tetapi hati mereka terluka, Rasa sedih, kecewa, dan marah. Bahkan, mungkin, membenci dirinya. Karena julukan yang kamu berikan. Sadarkah kamu bahwa memberi julukan termasuk ke dalam bullying? Raja Saul juga pernah dibully pada masa awal pemerintahannya. Banyak orang meragukan kemampuannya. Mereka mengolok-oloknya dan berkata bahwa orang seperti Saul tidak akan mampu menyelamatkan mereka dalam peperangan dengan bangsa lain. Mereka menolak kehadirannya dengan tidak memberikan persembahan. Apakah Saul tidak mengetahui ejekan orang-orang kepadanya? Ia tahu. Tetapi ia dengan sengaja, pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar bukan berarti bahwa ia baik-baik saja. Pura-pura tidak mendengar menjadi usaha Saul untuk tetap bertahan. Padahal, hatinya tentu tersakiti dengan tindakan orang-orang di sekitarnya. Tins, stop bullying kepada sesama. Ingat, meski kamu tidak melakukan bullying, namun jika kamu membiarkan atau diam saja ketika orang lain dibully, itu berarti kamu setuju dengan bullying. Belajarlah menghentikan bullying. Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Menyakiti manusia ciptaannya berarti juga menyakiti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.